Pihak Istana Kepresiden yang membantah pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Tarharjo terkait perintah Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi pengadalan KTP Elektronik atau IKTP. Pernyataan itu diungkap oleh Agus saat diwawancarai pada program talk show di salah satu stasiun televisi nasional Kamis 30 November. Agus mengaku pernah dipanggil oleh Presiden dan diminta untuk menghentikan penyidikan kasus yang mencerit Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah, beliau sudah berteriak, hentikan. Saya heran yang dihentikan apanya, setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang disuruh hentikan itu kasusnya Pak Setov, Ketua DPR waktu itu. Kasus IKTP, supaya tidak diteruskan, ujar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Tarharjo. Menanggapi pernyataan Agus, koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah adanya pertemuan yang dimaksud. Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden, ujar koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari lalu mengatakan pada kenyataannya proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan, hingga berkekuatan hukum tetap. Bahkan, saat ini set-off sudah mendekam di balik Juru Jibusi sebagai terpidana kasus megakorupsi IKTP. Ari juga menyebut Jokowi tegas meminta agar Setov mengikuti proses hukum di KPK, yang saat itu dimimpin oleh Agus Tarharjo CS pada 2015 hingga 2019. Pernyataan itu diunggah di situs resmi Sekretariat Kabinet pada 17 November 2017. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik, ujar Ari Dwi Payana. Ari juga turut menyangga pernyataan Agus dalam wawancara dimaksud mengenai pelemahan lembaga antirasuah melalui revisi Undang-Undang KPK oleh pemerintah. Perlu diperjelas bahwa revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setia Novanto, ujar Ari Dwi Payana. Terima kasih telah menonton!